Halo guys, balik lagi bersama saya Gusampoleng. Pada video kali ini saya bakalan bermain Minecraft lagi. Tapi disini kita tidak main survival. Melainkan disini saya bakalan buat tutorial cara membuat pintu rahasia tanpa redstone. Jadi disini saya punya 5 pintu rahasia tanpa redstone. Ada 4 di belakang saya ini. Dan plus 1 bonus 1 deh. Jadi totalnya 6 teman-teman ya. Oke, dan disini ada pintu rahasia teman-teman. Kita kedatangan namu si Bambang entah kenapa. Dia mana join di ini teman-teman. Tutorial kan biasanya dia tidak masuk teman-teman kalau di tutorial ya. Hanya di survival doang guys ya. Nah, jadi mungkin saya langsung saja tunjukin yang pertama. Coba kamu disini Bambang. Kayaknya Bambang udah tau ya. Mana lo kocak? Coba kamu tunjukin yang pertama Bambang. Yang kamu tau yang mana. Coba kamu tunjukin Bambang. Nah, apa sih? Apa sih? Kagak jelas sih Bambang. Apa sih? Oh ini ya yang pertama ya. Oke guys, jadi ini yang pertama. Teman-teman bisa lihat disini. Disana ada trapdoor. Jadi kita tinggal buka aja. Tapi Bambang gak tau cara masuknya gimana. Gimana coba Bambang cara masuknya gimana? Nah, kayak gitu kocak. Yang ini kocak. Oke, jadi cara masuknya sangat gampang teman-teman. Disini ada trapdoor. Lah kocak, kocak penghancur sih man. Oke, disini ada trapdoor. Kita tinggal mendekat aja. Terus kita tinggal buka aja trapdoornya. Otomatis kita bakalan merayap seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja di ruangan rahasianya. Kita tutup kembali. Tidak lupa ya. Nah, seperti itu. Dan ya, jika ingin keluar kembali. Teman-teman, Bambang tidak tutup pintu yang disana ya. Lalu selayak tutup dulu kayak gini. Nah, seperti itu. Untuk mau keluar lagi. Tinggal turun aja. Terus kita masuk. Terus kita buka ini. Terus kita tidak lupa untuk tutup yang sebelah sini. Keluar kocak gini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, yang kedua ada di bawah sini. Kita tinggal hancurin aja dan di sini ada scaffolding. Ini bonus ya. Ini saya buat ini bonus teman-teman. Nah, soalnya sangat gampang gitu loh. Apa ya? Udah... Kayaknya sebagian dari kalian udah pada tahu. Kalau di bawah carpet bisa dijadikan ruangan rahasia. Yang dimana di bawahnya itu ada scaffolding. Dan ya, seperti itu. Dan untuk yang ketiga. Di sini kita mode survival dulu. Untuk yang ketiga ada di atas sini. Pasti teman-teman berpikir juga. Ada kalau pintu rahasia ada juga di sebelah sini. Tapi kagak ada guys. Nah, teman-teman bisa lihat. Kagak ada ya. Bambang kagak bertanggung jawab. Gak kayak gitu. Kocak gimang. Bambang. Nah, pakai scaffolding. Nah, seperti itu. Setelah itu tutup guys. Seperti itu ya. Bambang perusahaan emang fix. Oke. Teman-teman pasti berpikir di sini ada pintu rahasia. Tapi kagak ada nih teman-teman. Kagak ada nih ya. Melainkan ada di atas sebelah sini. Tapi gimana cara naiknya ya bang? Nah, sangat gampang teman-teman. Semisal kita berada di mode survival nih. Kita bakalan naik di atas sini. Pasti banyak dari kalian yang bertanya. Lah, mana bisa bang? Itu satu blok lebih atau satu setengah blok ya. Tapi bisa naik teman-teman. Nah, dengan cara gini. Bentar. Nah, dengan cara kayak gini. Kita bisa naik di atas sini. Dan, iya. Lah, kenapa kagak bisa guys? Bentar guys. Di dalamnya ketutup ya pintunya. Nah, setelahnya kita buka guys. Nah, kita ulang lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kita masuk. Kita tutup aja pintunya dari dalam. Biar Bambang kagak bisa masuk guys. Jadi, seperti itu ya. Pintu rahasia untuk yang ketiganya ini. Nah, jadi seperti itu. Jika kita ingin keluar. Tidak lupa untuk membuka pintunya. Agar kita bisa masuk kembali teman-teman. Dan, iya. Orang bakalan kagak tahu. Kalau disitu ada ruang rahasia. Soalnya kagak ada tempat untuk naik guys. Seperti itu ya. Oke, dan iya. Untuk yang keempat. Pasti kalian berpikir. Untuk yang keempat gimana ya? Ada disini teman-teman. Nah, kalian betul ada disini. Tapi gimana caranya? Kagak ada nih. Gue masuk-masuk nih. Kagak ada. Tapi disini ada kuncinya. Tunggu sebenarnya ya. Kita tinggal buang aja. Item apa aja otomatis bakalan kebuka pintunya. Bentar, saya ambil dulu teman-teman. Kamu ambil tadi ya. Nah, otomatis pintunya bagian sini. Bakalan kebuka seperti itu teman-teman. Jadi, kita tinggal taruh aja blok di atas pressure plate-nya. Setelah itu kita tinggal keluar aja. Seperti ini teman-teman. Bambang sih. Parusak emang ya. Gagak jelas guys. Oke, jadi seperti itu sangat gampang. Tinggal lempar blok di sebelah sini. Tapi harus sesuai titiknya ya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal masuk aja. Kalau mau keluar tinggal buang aja. Nah, buang kocak. Nanti kagak bisa ditutup. Kalau udah keluar. Nah, coba lu coba Bambang. Dia tahu kuncinya dimana. Cuman dia kagak tahu cara buka kuncinya gimana. Nah, gimana Bambang. Nah, gimana loh. Ayo loh. Gagak bisa. Ayo loh. Gagak bisa. Lempar kocak. Nah, keluar. Nah, seperti itu guys ya. Tinggal lempar aja blok di bagian sini. Atau item di bagian sini. Terus kita masuk dan yep. Kita belempar lagi untuk keluar. Kita ambil lagi dari luar seperti ini guys. Oke. Jadi, seperti itu kita beralih ke pintu rahasia selanjutnya teman-teman. Berada di luar ruangan ya. Kita beralih ke sini. Ke sini. Ayo Bambang. Sini, sini, sini. Oke guys. Jadi, di sebelah sini ada dua pintu rahasia. Nah, sebelah sini ada pintu nih. Tapi, kalau orang datang nih. Dia datang. Nah, ada chest. Terus, isi chestnya kagak penting gitu. Otomatis dia bakalan tinggalin ya. Seperti itu. Padahal di situ ada ruangan rahasia ya teman-teman. Kita bisa buka di sebelah sini dan kita masuk. Terus, kita tutup lagi pintunya. Dan, berdebem. Eh, bentar. Lah, kocak. Nah, jadi seperti ini. Berdebem, bambam, bambam, bambam. Ada ruangan rahasia di sini Bambang. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak Bambang nih. Dia masuk. Lah, kagak ada ruangan rahasia di sini. Dan, kocak. Dia otomatis dia keluar ya. Padahal di sini ada ya guys. Nah, dan next. Di sini ada ruangan rahasia lagi di sebelah sini. Tampak kagak ada ya kan. Jadi, kita tinggal cangkul aja di sebelah sini. Nah, otomatis di sini kita mendapatkan ada ini teman-teman. Ada main card ya. Kita langsung naik aja di main cardnya terus turun. Dan setelah itu, kita masuk ke ruangan rahasia. Dan untuk keluarnya sangat gampang. Di sini ada main card lagi. Kita tinggal naik dan turun. Otomatis kita langsung keluar teman-teman. Jadi, kita tinggal tutup aja nih. Injak. Nah, walaupun bisa ini sendiri ya. Apa ya? Bisa kering sendiri nih tanahnya yang di sebelah sini. Soalnya kagak ada air ya. Nah, kita tinggal masuk. Turun. Setelah itu di sini kita lihat ruangan rahasia kita di sebelah sini. Dan setelah itu kita tinggal naik aja di main cardnya. Kita turun. Dan bambam, bambam, boom. Ruangan rahasia tak terlihat guys. Dan itu tanpa redstone sama sekali ya. Oke? Oke, dan ya mungkin saya langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Let's go. Oke, kita beralih ke pintu rahasia yang pertama. Ini cara buatnya sangat simpel juga. Teman-teman tinggal hancurin aja blok yang di sebelah sini. Satu blok aja. Nah, terserah kiri apa kanan. Nah, saya bakal mencoba untuk di sebelah kiri deh. Nah, di sini saya bakal hancurin di sebelah kiri. Dan setelah itu di sini kita kasih grass block di dua-duanya seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita butuh trapdoor. Saya saranin pakai spruce trapdoor ya. Setelah itu kita kasih seperti ini. Nah, untuk bagian sini kita kasih bagian atas seperti ini teman-teman. Nah, jangan seperti ini. Soalnya kalau masuknya kagak bisa ya kalau seperti ini. Tapi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita tutup aja semua seperti ini. Nah, di sini kita bakalan buat pintu rahasianya di sebelah sini. Jadi, kita tinggal hancurin aja. Kita kasih mouse carpet. Setelah itu kita kasih mouse carpet lagi di atasnya. Biar apa ya. Ini nampak seperti memanipulasi gitu. Jadi, kita kasih bunga di sebelah situ agar orang sadar. Ini hanyalah pot biasa teman-teman. Kalau kita ingin masuk, kita tinggal berdiri aja di sebelah sini. Di depan trapdoor-nya. Setelah itu kita tinggal klik kanan. Otomatis kita bakalan tiarap seperti ini teman-teman. Kayak mode berenang gitu ya kan. Nah, seluruhnya di sini kita bakalan tutup. Apa sih kembang? Gak jelas si bambang guys. Malah dikasih lava kan kocek. Oke, jadi seperti itu loh nomen. Nah, apa sih kocek? Saya mode kreatif kocek. Nah, di sini kita tutup lagi di sebelah sini. Nah, biar dari luar itu. Kalau dia buka trapdoor-nya. Lah, trapdoor doang di situ guys. Kagak ada apa-apa ya. Nah, seperti itu guys. Nah, untuk keluarnya sangat gampang. Kita tinggal sediain trapdoor bagian sini. Setelah itu kita tinggal klik kanan aja. Otomatis kita bakalan masuk ke dalam seperti ini. Nah, kita tinggal masuk aja. Buka di pintu yang bagian tengah. Buka sebelah sini. Dan kita tinggal tutup aja seperti ini. Dan yap, jadi teman-teman. Dan entah kenapa hujan terus guys. Oke, dan next. Untuk pintu yang kedua sangat simpel. Di sini kita tinggal butuh karpet. Dan juga scaffolding teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buat ruangan rahasia aja. Misalnya saya bakalan buat di sebelah sini. Teman-teman tinggal hancurin aja. Dan ya, teman-teman tinggal kasih scaffolding seperti ini. Untuk naik. Untuk naik ke atas. Seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tutup aja pakai karpet. Jika teman-teman pengen masuk. Tinggal hancurin aja karpetnya. Dan otomatis teman-teman tinggal tinggal tingkan shift. Atau jongkok. Otomatis langsung masuk aja. Seperti itu guys. Siap. Nah, seperti itu. Tutup kembali. Biar kagak ketahuan ya. Kenapa sih Bumbang kagak jelas. Kita beralih yang ketiga. Ini sangat gampang. Kita hanya butuh magma blok. Sejumlah empat. Setelah itu membuat perapian. Seolah-olah ini hanyalah tempat perapian. Dan setelah itu teman-teman kasih. Painting karpet di sebelah sini. Untuk mengatur karpetnya. Atau besar karpetnya itu. Sangat gampang teman-teman. Teman-teman tinggal tutup aja dulu pintunya ini. Setelah itu teman-teman kasih blok di sebelah sini. Setelah itu di sini teman-teman kasih. Pasti painting di sebelah sini. Nah, tidak lupa teman-teman kasih. Ini ya. Pintunya kasih buka seperti itu. Buat pintunya kebuka. Biar kita bisa masuk teman-teman. Dan yap. Untuk magma bloknya. Teman-teman tinggal tutup aja seperti ini. Dan yap. Kita mungkin bakalan beralih ke mode survival. Nah, setelah itu di sini kita tinggal lari aja. Ini pakai timing. Ini pakai timing sih. Ini pakai timing sih. Dan juga trik teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal lari. Setelah teman-teman karena hit. Langsung loncat aja. Jadi harus bersamaan gitu guys. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal masuk aja. Dan tutup pintunya. Otomatis yang di luar bakalan kagak bisa masuk guys. Jadi seperti itu dah. Oke, dan yap. Untuk pintu yang keempat. Di sini teman-teman. Terserah buat paintingnya itu. Segede apa. Kayak gini kah. Atau kayak model. Kemana. Model kayak gini boleh. Yang penting pintunya itu. Bakalan kita buat. 2x2 seperti ini. Nah, kita bakalan buat seperti ini. Setelah itu teman-teman kasih blok di sebelah sini. Dan setelah itu teman-teman kasih. Presure plate di sebelah sini. Nah, setelah itu teman-teman kasih oak. Door atau pintu aja dah. Di sebelah situ teman-teman. Dan kemudian lagi kan kocak. Setelah itu teman-teman tinggal tentuin aja. Model paintingnya. Seperti ini. Dan yap. Otomatis kagak bisa masuk guys. Seperti itu ya. Nah, kita tinggal lempar aja blok di situ. Dan yap. Udah teman-teman. Kita mau keluar. Tinggal taruh aja blok di situ. Kita ambil kembali itemnya. Biar pintunya itu yang bagian sini ketutup ya. Nah, seperti itu sangat simple. Dan yap. Mudah dibuat teman-teman. Dan sangat rahasia dah pokoknya teman-teman ya. Nah, seperti itu guys. Oke, next. Kita bakalan beralih ke pintu rahasia yang kelima. Di sebelah sini. Nah, di sini kita tinggal butuh aja pintu yang full ketutup. Jangan pakai pintu oak door. Seperti ini. Ataupun acacia wood. Ataupun jungle door. Soalnya ini ada celahnya untuk melihat di balik pintunya. Atau misal ini saya pakai oak door nih. Nah, kita pakai oak door. Bentar. Kita bakalan tutup dulu di sebelah sini. Biar kita bisa naruh pintunya. Nah, seperti ini. Semisal saya bakalan pakai oak door nih. Nah, otomatis pintu yang bagian sini atau dinding bagian sini kelihatan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi saya saranin teman-teman pakai spruce door. Atau pakai crimson door. Atau warped door. Ataupun dark walk door. Yang penting ketutup dah. Ini juga bisa nih. Bridge door. Ya, bisa. Jadi, teman-teman tinggal tutup aja blok dulu di sebelah sini. Pinggir gue dulu, mimpang. Pinggir dulu, kocak. Dan setelah itu, teman-teman taruh blok. Taruh blok kan pintu di sebelah situ. Dan, yep. Kagak bisa kelihatan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi, teman-teman tinggal hancurin aja blok di bagian sini. Dan, ya, pintu rahasianya di sebelah sini, teman-teman. Atau ruangan rahasianya di sebelah sini. Dan, ya, untuk memanipulasinya gitu. Kita buat semacam chest di sebelah sini untuk, apa ya. Tipuan belakang memanipulasi bahwa di dalam ruangan ini. Yang 2x2 ini hanya ada chest doang, teman-teman. Seperti itu. Jadi, orang-orang bakal berpikir. Nah, di sini nggak ada apa-apa. Padahal di dalam ada rahasia, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Dan, yep. Terakhir di bagian yang kita butuhkan itu. Kita butuh ini, teman-teman. Hu, ya. Kita butuh Hu untuk mencangkul. Kita cangkul. Kita masuk di main card-nya. Kita turun. Kita di main card-nya. Kita turun. Dan, bam. Kagak kelihatan, teman-teman. Ya, pintu rahasianya. Oke. Dan, yep. Pintu rahasianya itu sangat gampang. Di sini saya bakal buat seperti semula dulu. Di sini. Nah, semula pertamanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal cari aja. Ya, letak atau bentukan seperti ini. Yang ada apa ya namanya. Ada bukit-bukit kecil dah. Begini, teman-teman. Ada tanjakan kayak gini ya. Untuk naruh pintu rahasia atau ruangan rahasia di dalamnya. Di sini kita tinggal hancurin aja blok di sebelah sini atau di sebelah sini. Ini boleh. Nah, kita tinggal buat aja semacam tempat untuk masuk gitu. Nah, di sini kita sudah sediain pintu rahasianya. Nah, teman-teman taruh rail di sebelah sini. Setelah itu menekasih main kart. Tidak lupa di sini kita pakai ini ya. Trapdoor untuk menjanggal agar main kartnya itu gak keterusan teman-teman. Jadi, kita taruh di sebelah situ ya. Nah, kita taruh aja di sebelah situ. Agar main kartnya kalau kedorong-dorong gini. Bentar. Nah, kedorong-dorong gitu kagak bisa offset ya. Keluar dari railnya. Nah, jadi kita buat main kartnya ini di ujung di sebelah situ. Seperti itu ya. Nah, setelah itu di sini kita tinggal tutup aja pakai grass block. Nah, setelah itu kita tinggal cangkul aja. Kita masuk dan kita keluar dan bam. Seperti ini ya. Nah, setelah itu di sini kita bakalan atur untuk pintu keluarnya. Atau main kart untuk pintu keluarnya. Pertama-tama kita bakalan keluar dulu deh. Kita keluar dulu dah. Oke, untuk keluarnya saya saranin. Teman-teman cari spot seperti ini. Teman-teman bisa buat sendiri. Nah, spotnya di mana ada blok ujung seperti ini. Dan di bawahnya itu blok terbagi dua seperti ini. Teman-teman bisa buat di sebelah sini juga. Ini bisa nih. Ada blok di sebelah sini. Sudut seperti ini. Dan ada dua blok spot yang terbagi seperti ini. Di sini juga bisa. Nah, jadi teman-teman tinggal buat aja seperti ini. Teman-teman hancurin di bagian sudut sini. Blok yang bagian atas. Dan setelah itu teman-teman buat kedalamannya itu sampai dua blok. Dari sini. Satu, dua. Nah, teman-teman tinggal hubungkan aja dengan pintu rahasia kalian yang tadi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman kasih rail dan kasih main card. Dan setelah itu teman-teman tutup aja di bagian kiri dan kanannya seperti ini. Teman-teman coba naik. Kalau turun bakalan di sebelah sini. Otomatis teman-teman tinggal tutup aja di bagian sini teman-teman. Jadi kita naik. Kita turun. Otomatis kita langsung berada di depan sini teman-teman. Jadi kita tinggal tutup aja seperti ini. Dan, yup. Udah selesai teman-teman. Kita ingin masuk. Kita cangkul aja. Kita ngarahin cruisernya atau ini teman-teman. Apa sih I-M-nya itu teman-teman? Yang bentuk tambah itu. Kita arahin ke main card. Otomatis kita bakalan naik ke main cardnya seperti itu teman-teman. Untuk keluar sangat gampang. Kita tinggal klik kanan lagi ke main cardnya. Kita turun dan BAM. Kagak kelihatan ya. Oke guys. Mungkin sekian aja dari video kali ini. Semoga kalian berhasil membuatnya. Dan, yup. Teman-teman kagak perlu memikirkan ribetnya redstone atau pintu rahasia. Redstone ya. Dengan pintu rahasia ini. Dan, yup. Jika kalian suka jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Bambang. Mana sih Bambang? Gak jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.